Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, channel teknik mesin dan pemesinan. Salam sehat sejahtera untuk sobat-sobat semuanya dan tetap semangat. Sekali ini kita akan melanjutkan, atau part kedua ini kita akan membahas selanjutan dari projek pembuatan bentuk Skorpion, Skorpion tiga dimensi yang menggunakan Autodesk Art Cane Premium 2018. Nah, desain ini pada part satu sudah selesai, nanti kalau sobat-sobat menginginkan bisa lihat di channel sebelumnya ya. Kali ini atau yang berikutnya ini kita akan bahas bagaimana pembentukannya yang nanti akan desainnya dijadikan benda yang sebelumnya dikensensi. Kita akan, nanti akan kita eksekusi. Ya, ini. Tetapi sebelum berlanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya. Langsung saja kita mulai bagaimana langkah untuk pembentukannya. Pertama kita ke tool set dulu, ini kita klik tool set. Kita menentukan materialnya ya, set up material. Nah, disini desain ini punya ketinggian sekian. Nah, nanti pada set pembentukan kita menggunakan material ketebalan berapa. Nah, kita set disini kita punya ketebalan 7 mili ya. Kita ambil 7 mili. Begini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah benda kita. Jadinya seperti ini. Nah, nanti yang akan kita, yang akan desain tersebut yang ke bagian atas ini. Ini punya ketebalan 7 mili. Kemudian ini tadi 5 koma sekian untuk desainnya. Oke. Ini sudah terbentuk untuk materialnya. Langkah brief-nya kita akan menekan tool pad. Karena ini desain 3 dimensi. Sebelum kita ke tool pad, kita akan buat garis offset dulu ya. Jadi, offset untuk nanti sebatas mana yang akan kita tol pad. Jadi, yang luar ini kita offset lebih dahulu. Kita offset 2 mili keluar ya. Kita offset saja. Jadi, ini adalah pasas nanti yang akan kita bekerjakan sektornya ini. Oke. Nah, ini. Sekarang kita tool pad. Ini pakai 3D tool pad. Kita pilih tanah brutal vector yang kita klik. Jadi, black vector. Kemudian, ini pakai insert ya. Tergalem. Kemudian, kita klik. Untuk toolnya, kita pakai. Itu finishing tadi ya. Bonus 0,5. Black. Di sini kita pakai raster. Ini ada pilihan. Kita pakai yang raster. Kemudian, kita klik di sini. Ini step over. Spacing-nya. Kalau ingin lebih halus ya. Kita kecilkan harganya ini. Kemudian, speed down. Sekali turun dia 0,5 mili ya. Kemudian, speed rate-nya. Kecepatan sehatnya ini. Lang rate-nya adalah kecepatan turunnya. Oke. Kemudian, ke rocking-nya. Kenyataan kasarnya. Sejakannya awalnya. Kita pakai tool end mil 3 mili. Kita select. Kita set pakai raster. Kita klik di sini. Untuk speed down-nya, saya ambil 1 mili. Kemudian, speed over-nya 0,9. Speed rate-nya pakai 800. Lang rate 50. Oke. Langsung kita calculate check ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk finishing-nya, kita klik lagi di sini. Ini finishing-nya, ato cepat. Terima kasih. Kita lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti yang akan kita jadikan ke benda kerja. Oke, ini selesai. Sekarang proses berikutnya untuk pemotongan. Untuk pemotongan, saya tetap tadi yang kita pilih adalah baris ini, yang kita update 2 mili tadi untuk pemotongan. Kita pilih tool pad, pemotongan pakai ini, kita pakai saja long, long itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari tool, dari senternya tool ya. Kita ambil pilih, kita ambil pilih, kemudian kita, ini kedalamannya, kita pakai N-min 3 mili, kita select, kemudian kita lihat di sini, nah ini step-down-nya saya ambil 1 mili saja. Speednya ini, kemudian kita kalkulasi, kemudian kita kalkulasi, kemudian kita kalkulasi. Ini saya klik begini, ya ini pemotongan, saya kecepat ya, oke, begini. Nah, ini adalah hasil akhir, setelah kita pemotongan, jadi benda yang sudah terbentuk, ini adalah hasil-hasil dari skorpion, ini yang akan kita, ya kita angka eksekusi ya, ini kita buatkan video-nya untuk mengeksekusinya di mesin DNG. Oke, nah ini, oke, terakhirnya seperti ini. Nah, ini untuk pembentukannya. Kemudian yang terakhir, kita akan convert toolpad ini ke bentuk skorpionnya. Kita transfer bentuk skorpionnya, kita pilih toolpad, kemudian kita klik ini, ya, save toolpad. Nah, akan muncul di sini. Nah, setelahnya ini gini, ini akan kita pilih nama, ya, ini karena tadi potong ya, kita ambil potong aja. Nah, menentukan potong. Nah, seperti ini, tablet. Oke, kita akan klik save toolpad, ini seperti ini. Jadi, di sini nanti ada, ini, ada rocking, kemudian ada bonus untuk pembentukan finishing-nya yang saya potong. Jadi, ini sekalian saya masukkan di sebelah kanan, artinya di gini, kemudian saya masukkan semua ke kanan, ke finish. Ini, ini urutannya potong, kemudian bonus, finishing, eh, ini rocking-nya ya, kasar. Ini untuk finishing, pengalusan bentuknya. Kemudian, ini adalah pemotongan. Di sini, saya klik ini, catnya tangan, save toolpad to spotify. Apinya apa? Di sini nanti akan membentuk 3 file. Mengapa kok harus pakai 3 file? Nah, karena ini tergantung mesin kita. Kalau mesin kita ATJ, automatic tool change, ini nggak perlu. Ya, automatic tool change nggak perlu. Karena apa? Secara otomatis nanti akan membentuk 1 file. Dari 3 ini, menjadi 1 file. Dan mesin kita adalah full automatic. Jadi, automatic tool change. Tapi kalau mesin kita tidak automatic full, tidak automatic tool change, maka ini harus kita klik. Nanti ada 3 file. Kemudian, kalau yang ini adalah hanya bagi detail keterangan saja. Ya, keterangan saja. Ini nama, kayak namanya, saya beri nama Scorpion. Kita beri nama Scorpion. Kemudian, ini adalah mesin yang kita punya. Kita mesin punya apa? Sambil, karena kita pakai Mark 3. Art millimeter. Ini yang kita pakai. Kemudian, kita browse tempat penyimpanannya. Scorpion di sini. Kita new border ya. Kita masukkan NC saja. Scorpion. Kita open. Nah, langsung kita save di sini. Nah, kita simpam, kita tutup. Ya, ini selesai. Langsung saja kita buka, ada dari save toolpath atau convertnya ke gigot di sini. Nah, ini ada 3 file. Ini file yang pertama tadi untuk rocking-nya. Kemudian, yang ini adalah untuk finishing-nya. Pemotongan dengan bonus. Dan ini adalah pempotongannya. Kita buka ya. Kita buka yang ini. Open. Kita klik saja. Kita pakai toolpath. Kemudian, oke. Nah, ini adalah hasil dari convert, dari toolpath menjadi gigot. Nah, ini totalnya ada 18.000 sekian. Nah, ini untuk yang rokenik. Nah, ini adalah bentuk dari gigot. Nanti akan kita eksekusi di mesin CNC. Jadi, itu sahabat-sahabat untuk pembuatan desain Sambat Skopian 3 Dimensi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan jangan lupa, selalu tetap semangat dan selalu bahagia. Apabila ada pertanyaan atau suatu hal dari sahabat-sahabat, Anda bisa berikan komen atau bisa jatuhi ke email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.